Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padopoan Budi Rajo Kita selalu mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Segar Ada yang bertanya Bertanya atau berkomentar Pak, TikTok itu tidak cocok untuk konten pendidikan ya Jawaban saya ya boleh jadi memang Tetapi bukan berarti tidak memungkinkan ya Tapi memang tidak populer aja Itu kayak kita membahas Radio cocok gak untuk membahas soal matematika? Kan matematika kan harus ditulis ya Melihat rumus-rumus Ya mungkin kurang cocok ya Karena kita harus melihat itu Ada visualnya ya Jadi memang ini Tapi apakah tidak bisa? Oh bisa aja sih Digunakan untuk bercerita tentang Hal-hal tertentu Yang mana nanti Untuk teknikalitisnya ya Bisa lari lagi ke sesuatu yang Ada tulisannya atau ada visualnya Lari ke Youtube gitu Tapi mula-mulanya bisa diangkat di TikTok dulu gitu Jadi gitu ya Memang satu media itu mungkin ada kekuatannya dan kelemahannya Contoh lagi Dulu orang berbicara hal yang sama tentang Twitter ya Apakah Twitter dapat digunakan untuk pendidikan yang lebih serius Atau hanya Nyablak Ngomong Atau yang namanya juga tweet ya Tweet itu kan Cuap-cuap ya Tweet-tweet-tweet-tweet Itu ya kan burung ya Tweet-tweet gitu Makanya gambarnya juga burung Tweet-tweet-tweet gitu Jadi ya gak serius ya Kenapa demikian? Karena dulu Twitter kan panjangnya juga dibatasi Eh sekarang dibatasi berapa ya Dulu kan 100 sekian karakter gitu ya Kalau kita ingin mendiskusikan sesuatu yang serius Susah dengan sekian 100 sekian karakter Buku aja kan tebal ya Gak bisa kalau misalnya 144 karakter gitu Menjelaskan Filsafat apa gitu Wah Atau membahas rumus Algoritma DES Algoritma data encryption standar 140 karakternya gak bisa Itu juga ya Demikian pula Kalau kita membahas sesuatu Yang serius berkepanjangan di Twitter Gak bisa Tapi orang itu tidak menghentikan orang Untuk membuat yang namanya Cool tweet Kuliah melalui Twitter Cool tweet Ada juga waktu itu ya Jadi dia Meralih berapa Threats ya Berapa threats Untuk melakukan Aduh ini kok Jadi Menggi ini ya Melakukan kuliah dengan Maksudnya Dengan beberapa kali tweet gitu Bisa juga begitu ya Berseri-seri Dibuatnya semacam threats Saya gak tau ya Threats ini tujuannya juga Untuk apa ya Jadi kadang-kadang Ada solutions Looking for problems Nah TikTok juga Awalnya demikian Jadi bisakah kita Mendiskusikan sesuatu Yang serius di TikTok Tidak alasan kenapa Tidak bisa ya Tetapi bahwa Orang akan menyukainya Belum tentu Suka Ya Karena harusnya yang singkat-singkat Gitu Ini juga Saya juga ingin Membuat konten yang lebih serius Di TikTok Tapi juga gitu ya Dibatasi platformnya Kalau lewat video Dibatasi 10 menit Dan berapa giga Gitu ya Gitu Tapi yang penting kita Ngopi Dulu Itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh